Seperti toko fisik yang memiliki etalase untuk display produk, toko online-mu juga memerlukan konten di dalamnya. Namun sebelum itu, kamu perlu membuat kategori produk. Perlu diingat, kategori hanya digunakan untuk mengelompokkan produk saja, bukan mengganti menu yang ada di homepage toko kamu. Di sini, kamu akan melihat beberapa dummy kategori. Sebelum mengedit, kamu harus menghapus semua dummy dengan mengklik button title dan klik delete all. Dummy perlu dihapus untuk meminimalisir error pada pembuatan kategori produk. Kategori terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kategori utama, subkategori, dan kategori spesial. Kita akan membuat kategori utama terlebih dahulu. Klik button new kategori dan isi title kategori utamanya, lalu klik save. Kategori utama berhasil dibuat. Kemudian, kita akan membuat subkategori. Klik button new kategori dan isi title. Pilih kategori utamanya pada opsi parent kategori, kemudian klik save. Ketiga, kita akan membuat special kategori. Special kategori dibuat untuk mengelompokkan produk berdasarkan statusnya. Misalnya, memberikan kategori sell untuk produk yang sedang diskot. Special kategori tidak bisa menjadi parent kategori atau memiliki subkategori sendiri. Klik button new kategori dan isi title sesuai kebutuhan. Kemudian, klik box pada opsi this is a special category dan pilih special type-nya, klik save. Ketiga kategori produk siap dipakai. Sekarang, kamu juga bisa membuat kategori produk sesuai kebutuhanmu.